Selamat pagi anak-anak, ibu berharap semuanya ada dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembuahan tunggal dan metagenesis pada tumbuhan. Materi ini adalah merupakan bagian dari materi reproduksi pada makhluk hidup. Dengan kompetensi dasarnya adalah 3.2 menganalisis sistem perkembang biakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Sedangkan untuk KD keterampilannya adalah menyajikan karya hasil perkembang biakan pada tumbuhan. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan pembuahan tunggal pada tumbuhan gimnos permai dengan benar melalui pengamatan gambar. Peserta didik dapat menjelaskan metagenesis pada tumbuhan lumut dengan benar melalui pengamatan gambar dan literasi. Dan peserta didik dapat menjelaskan metagenesis pada tumbuhan paku dengan benar melalui pengamatan gambar dan literasi. Pembuahan tunggal, apa itu pembuahan tunggal? Pembuahan tunggal ini terjadi pada tumbuhan gimnos permai atau tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya adalah tanaman pinus. Mari kita lihat bagaimana pembuahan tunggal terjadi pada tanaman pinus. Pada tanaman pinus terdapat strobilus betina atau konus betina dan strobilus jantan atau konus jantan. Pada strobilus betina terdapat sisik konus betina, di mana di dalamnya terdapat sel telur. Dan pada konus jantan atau strobilus jantan terdapat sisik konus jantan. Di dalamnya terdapat polen atau serbuk sari dan pada serbuk sari ini akan dihasilkan sel sperma. Sel sperma akan membuah sel telur atau terjadi fertilisasi yang akan menghasilkan embryo. Embryo akan berkembang menjadi biji pinus. Biji pinus kalau jatuh pada tanah yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi tanaman pinus muda. Tanaman pinus muda akan tumbuh dan berkembang menjadi pinus dewasa. Jadi di sini terlihat bahwa pembuahannya hanya terjadi satu kali, di mana sel sperma akan membuahi sel telur. Sehingga pembuahan ini disebut dengan pembuahan tunggal. Kita bisa lihat bagian pembuahan tunggal pada tumbuhan gimnospermae. Contohnya pada pinus. Di sini terlihat bahwa pembuahannya hanya terjadi satu kali, di mana sel sperma akan membuahi sel telur menjadi sigot, tumbuh menjadi embryo, kemudian menjadi biji, dan dari biji ini tumbuh menjadi tanaman baru. Demikianlah tentang pembuahan tunggal. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi tentang metagenesis. Metagenesis terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Mari kita lihat proses metagenesis pada tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut ada fase berkembang pihakan yang disebut dengan fase gametovid. Fase gametovid diawali dengan protonema atau tumbuhan lumut muda. Tumbuhan lumut muda akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Pada tumbuhan lumut terdapat bagian yang disebut dengan anteridium yang menghasilkan sel sperma, dan bagian yang disebut dengan arkegonium yang menghasilkan ovum. Sperma akan bergerak menuju arkegonium untuk membuahi sel telur. Gerakan sperma ini kalian masih ingat ya, gerak pada tumbuhan yang disebut dengan kemotaxis, di mana terjadi perpindahan karena adanya zat kimia. Jadi di sini sperma akan bergerak menuju arkegonium, di dalamnya terdapat sel telur, kemudian sel sperma membuahi sel telur sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Fase di sini disebut fase reproduksi generatif, karena terjadi proses pembuahan. Hasil dari pembuahannya yaitu sigot, sigot berkembang menjadi embryo, kemudian akan menjadi bagian yang disebut dengan sporogonium. Pada tumbuhan lumut ada bagian yang disebut dengan sporogonium, yaitu yang menghasilkan spora. Pada kapsul, pada tumbuhan lumut, jika kapsulnya ini terbuka, maka sporanya akan keluar. Sporanya jatuh di tanah yang lembab, maka akan tumbuh menjadi protonema. Jadi di sini fase vegetatifnya yaitu dengan dihasilkannya spora. Kita akan lihat bagiannya di sini akan lebih jelas, yaitu tadi spora jatuh di tempat yang lembab, tumbuh menjadi protonema atau tumbuhan lumut muda. Tumbuhan lumut muda ini akan menjadi tumbuhan lumut dewasa. Ini adalah merupakan fase gametovid, karena pada tumbuhan lumut ini terdapat bagian anteridium yang akan menghasilkan sperma, dan arkegonium yang menghasilkan sel telur. Sperma akan membuai sel telur. Jadi di sini fasenya adalah fase generatif, reproduksi generatif, karena terjadi proses pembuahan. Dari proses pembuahan dihasilkan sigot, kemudian ini tumbuh menjadi bagian tumbuhan lumut yang menghasilkan spora, yang disebut dengan sporovid atau sporogonium. Dari sporogonium ini tadi terdapat kapsul, di mana di dalamnya terdapat kotak spora yang akan menghasilkan spora. Jadi di tahapan di sini yang menghasilkan spora disebut dengan tahapan atau fase reproduksi vegetatif. Jadi pada satu siklus tumbuhan lumut, di sini ada fase reproduksi generatif yang akan dilanjutkan dengan fase reproduksi vegetatif. Inilah yang kita sebut dengan metagenesis. Selain pada tumbuhan lumut, metagenesis juga terjadi pada tumbuhan paku. Kita akan lihat bagaimana proses metagenesis pada tumbuhan paku. Di sini tumbuhan paku, pada daunnya, pada bagian bawah permukaan daun, terdapat kotak spora atau sporogonium. Di dalam sporogonium ini terdapat spora. Jadi kalau sporogoniumnya pecah, maka sporanya akan keluar. Spora akan jatuh di tempat yang lembab, akan tumbuh menjadi protalium. Di protalium inilah terdapat bagian yang disebut dengan anteridium yang menghasilkan spermatozoid atau sperma, dan arkegonium yang menghasilkan sel telur. Sel sperma akan membuahi sel telur, sehingga terjadilah proses yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Menghasilkan sigot, sigot berkembang menjadi embryo. Jadi embryo ini kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku kecil, kemudian menjadi tumbuhan paku dewasa yang akan menghasilkan spora. Jadi dalam satu siklus, tumbuhan paku ini terjadi fase reproduksi generatif, yaitu terjadi fertilisasi atau pembuahan, dan terjadi fase reproduksi generatif dengan menggunakan spora. Karena dalam satu siklusnya ada dua reproduksi, maka ini disebut dengan metagenesis. Kita akan melihat lebih jelas lagi dengan melihat bagannya. Jadi spora tumbuh menjadi protalium, kemudian di protalium terdapat anteridium yang menghasilkan sperma, dan di bagian arkegonium menghasilkan ovum atau sel telur. Sperma akan membuai ovum atau terjadi pembuahan atau fertilisasi, menghasilkan sigot. Sikot tumbuh menjadi embryo, menjadi tumbuhan paku kecil, dan menjadi tumbuhan paku dewasa yang pada permukaan bawahnya akan terdapat sporangium, di dalam sporangium akan terdapat spora. Demikianlah proses metagenesis pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita tentang pembuahan tunggal dan metagenesis? Yang pertama, yaitu bahwa pembuahan tunggal merupakan peristiwa peleburan sel sperma dengan sel telur terjadi pada tumbuhan gimnosperme, contohnya pada tanaman pinus. Kemudian yang kedua, metagenesis merupakan peristiwa dalam satu siklus hidup terjadi reproduksi vegetatif atau aseksual, dan reproduksi generatif atau seksual, contohnya pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang ketiga, fase vegetatif atau sporovid atau menghasilkan spora pada tumbuhan lumut adalah sporogonium, dan pada tumbuhan paku adalah tumbuhan paku itu sendiri. Dan yang keempat, fase generatif atau gametovid atau yang menghasilkan sel gamet atau sel sperma dan ovum pada tumbuhan lumut adalah tumbuhan lumut itu sendiri, dan pada tumbuhan paku adalah rotalium. Demikianlah pembahasan kita tentang pembuahan tunggal dan metagenesis pada tumbuhan. Ibu berharap ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentang reproduksi tumbuhan, kita akhiri sampai metagenesis pada tumbuhan. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang reproduksi dan metagenesis pada hewan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.